Sampah membusuk di Pasar Sentral Majeni Jalan Lanto Daeng, Pasewang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majeni, Sulawesi Barat, Sulbar, Ganggu Pengunjung, Senin, 8 April 2024. Pantauan tribun-sulbar.com bak sampah sudah penuh belum diangkut petugas dinas kebersihan. Nampak sampah tersebut sudah dikerumuni lalat, akibatnya mengeluarkan baunya yang tidak sedap. Sampah tersebut merupakan sampah basah sisa makanan dan sayuran. Bahkan ada sampah yang dibuang perkarung. Masyarakat yang lewat menutup hidung dan memakai masker karena tidak kuat dengan bau busuk dari sampah itu. Warga setempat Ita yang kebetulan belanja di pasar merasa sangat tidak nyaman karena bau sampah yang sangat menyengat. Ini sampah sangat bau karena bercampur dan sudah sangat banyak, kata Ita saat ditemui tribun-sulbar.com di pasar, siang. Dia menambahkan harusnya petugas kebersihan mengangkat sampah tersebut sebelum memasuki hari lebaran. Ini sudah dua hari mau lebaran, kan banyak orang yang belanja ke pasar, harusnya bersih memang, apalagi padat pasar kalau menjelang lebaran, ungkapnya. Pasar Sentral Mejeni memang dipadati warga sejak minggu kemarin, hingga saat ini warga makin ramai. Ita berharap sampah tersebut diangkut, jika tidak, baunya akan semakin menyengat dan pembeli yang ingin ke pasar akan sangat terganggu. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.